3, 2, 1 Kabar terbaru, datang dari sosok Mita The Virgin Baru-baru ini, sosok Mita The Virgin, ramai, mendadak jadi sorotan banyak kalangan warganet Bukan tanpa alasan tentunya, berawal dari sebuah unggahan, salah satu akun TikTok Dengan user bernama Etian Cova, yang memperlihatkan sebuah momen, saat sosok Mita The Virgin, yang hendak tampil manggung, di sebuah acara Namun, unggahan tersebut, justru membuat giringan opini warganet, yang beramai-ramai, memberikan komentarnya, di laman unggahan video tersebut Mereka beranggapan, jika sosok Mita The Virgin, seperti pemakai, karena Mita The Virgin, terlihat beberapa kali, memainkan bibirnya Saat hendak tampil manggung di acara tersebut Unggahan tersebut pun, seketika viral, dan Mita The Virgin pun, akhirnya langsung menstik unggahan tersebut, dan kemudian memberikan sebuah penjelasan Ijin stitch ya, yang punya video, karena video kamu FVP, jadi aku harus jelasin, karena aku baca komen-komennya Udah banyak yang fitnah tuh, disitu, kemarin itu di karnaval itu lagi kepanasan, terus gue baru pasang behel Cara belak-belakan, Mita The Virgin mengungkapkan, jika dirinya saat itu, baru saja melakukan perawatan behel di giginya Mita baru saja mengganti kawat behel, yang terpasang di giginya tersebut Hingga, dirinya merasa tidak nyaman, dengan giginya saat itu Apalagi, Mita mengungkapkan, jika saat itu, dirinya harus tetap profesional, untuk tetap tampil manggung di acara tersebut Mita The Virgin pun, dengan tegas, membantah tuduhan-tuduhan warganet, yang beranggapan tak baik, tentang dirinya Bener banget, behelan itu sakit Semangat kamita, Masya Allah kamita, sabar banget ngadepin netizen Tulis komentar warganet Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi selanjutnya Terima kasih sudah menonton